Halo apa kabar teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya mau membuat bihun kureng tanpa kecap yang sangat sedap, lejat dan bahan bakunya sangat terjangkau Bihun kureng kayak gini bisa kita makan langsung atau bisa juga buat lauk makan pendamping Bikinnya juga sangat mudah bahkan teman-teman pemancing juga pasti jago masak kayak gini Namun sebelum lanjut buat teman-teman yang baru menemukan video di channel Land Kitchen Saya minta dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya Supaya teman-teman selalu mendapatkan notifikasi video resep masakan terbaru dan informasi kuliner lainnya dari channel ini Yuk kita mulai Langkah pertama yang saya lakukan adalah merebus air bersih secukupnya untuk merendam bihun yang sudah saya siapkan Kurang lebihnya 2 menit bihun saya rendam cukup sampai aldinte saja Ingat ya teman-teman tekstur bihun akan lebih kenyal jika direndam menggunakan air hangat-hangat kuku Nah merendamnya cukup kayak gini aja ya teman-teman jika kelamaan bihun akan sangat lembek dan mudah putus ketika kita goreng Selanjutnya bihun saya angkat dan saya tiriskan menggunakan Saringan atau teman-teman bisa menggunakan perabot yang lain apa saja yang penting bisa untuk meniriskan bihunnya Selanjutnya bihun yang sudah saya tiriskan lalu saya ambil 500 gram untuk saya olah dan sisanya saya simpan untuk persediaan Selanjutnya saya menyiapkan penggorengan lalu saya panaskan minyak goreng secukupnya Setelah itu saya tumis bawang merah dan bawang putih yang sudah saya slash seperti ini teman-teman Di sini saya menggunakan bawang merah sebanyak 3 siung dan bawang putihnya 2 siung saja Setelah tumisan bawang merah dan bawang putih tercium aroma harum Selanjutnya saya taruh 1 butir telur sejenak saya diamkan baru kemudian saya sasak seperti ini teman-teman Berikutnya saya menambahkan 3 butir bakso yang sudah saya ires-ires tipis seperti ini ya teman-teman Kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan lebih dari 3 butir boleh banget Berikutnya saya menambahkan 1 sendok teh sambel Nah ini sambel yang saya gunakan sudah ada rasanya ya teman-teman Tapi teman-teman boleh menggunakan cabai saja yang dihaluskan kemudian ditambahkan seperti ini Selanjutnya saya masukkan bihunnya kemudian saya aduk-aduk seperti ini Sambil saya urei supaya bahan-bahan lainnya dapat tercampur padu dengan bihunnya Agar bihun tetap terurai panjang dan tidak putus-putus Saya mengaduknya dengan cara saya ambil dari bawah lalu saya angkat dan saya goyang-goyang Sesekali saya menggunakan jepitan untuk mengurengnya teman-teman Di sini saya menggunakan api kompor yang paling besar Berikutnya saya menambahkan setengah sendok teh garam, seperempat sendok teh penyedap, seperempat sendok teh merica bubuk, satu sendok teh kaldu bubuk rasa sapi, dan setengah sendok teh gula pasir Untuk detail takarannya teman-teman bisa cek di kolom deskripsi Di saat proses memasukkan garam dan lain-lain saya menggunakan api yang paling kecil ya teman-teman Bihun terus saya urei seperti ini supaya bumbu perasanya tercampur dengan sempurna teman-teman Nah jika bihun di urei sudah semakin ringan itu tandanya sudah hampir mateng Berikutnya saya menambahkan cabai merah besar dan cabai hijau besar Masing-masing satu buah yang sudah saya potong-potong nyerong seperti ini teman-teman Cabainya sengaja saya masukkan belakangan supaya tidak terlalu mateng Dan ini masih terlihat tampilannya cantik ya teman-teman untuk cabainya Sebenarnya saya juga sudah menyiapkan daun bawang yang sudah dipotong-potong Tapi sayangnya saya lupa masukinnya teman-teman Jadi yaudahlah tidak usah pakai daun bawang Ini juga sudah harum aromanya Kemudian sedap, legat, dan enak deh pokoknya teman-teman Dan yang terakhir saya menambahkan satu sendok teh minyak wijen Supaya aromanya lebih dasar gitu deh teman-teman Buat teman-teman yang baru menemukan video di channel Land Kitchen Saya minta dukungannya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan bunyikan loncengnya Supaya teman-teman selalu mendapatkan notifikasi video resep masakan terbaru Dan informasi kuliner lainnya dari channel ini Bagi teman-teman yang sudah subscribe dan bergabung sebelumnya Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Nah ini bihun goreng tanpa kecap sudah matang ya teman-teman Dan sudah siap untuk disajikan Selanjutnya saya pindahkan di tempat penyajian Dan akan kami nikmati bersama-sama Nah bagaimana menurut teman-teman Ini tampilannya sudah menggugah selera apa belum Tapi yang jelas bihun ini sangat sedap, lezat, dan pedas Nah teman-teman boleh mencoba menggunakan resep ini di rumah masing-masing Kalau enak kabarin saya ya teman-teman lewat kolom komentar Selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih Buat teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai akhir Sebelum saya pamit undur diri Mohon maaf apabila ada kalimat saya dalam video ini kurang berkenan di hati teman-teman semua Saya pamit undur diri Sampai ketemu lagi di video berikutnya Akhirussalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton